Gubernur DKI Jakarta Jokowi Dodo terus memantau pembangunan sembilan waduk baru di wilayah DKI Jakarta. Salah satunya adalah waduk rorotan di kampung rorotan Cilincing, Jakarta Utara. Waduk seluas 56 hektare ini ditargetkan selesai pada Juni tahun ini. Waduk ini dibangun untuk menanggulangi banjir di Jakarta, khususnya di wilayah utara Jakarta. Waduk rorotan merupakan satu dari sembilan waduk yang dibangun oleh pemerintah DKI Jakarta. Waduk rorotan merupakan salah satu waduk yang dikebut pengerjaannya. Selain waduk rorotan, Pemprov DKI Jakarta juga mengebut pembangunan waduk Cibubur, Pondokrangon, dan Marunda. Ini memang ini belum dibebaskan dan warga ngejar kapan dibayar, tinggal bayar. Bayar RAPBD kan juga baru hari Jumat kemarin rampung. Jadi pembayaran mungkin kalau nggak mahal tapre dibayar, 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 rampung. Tapi yang sebelah ini sudah diselesaikan. Menurut Jokowi, pemerintah DKI Jakarta juga akan menata kawasan di sekitar waduk rorotan. Pemerintah akan memberikan kebebasan kepada warga di sekitar waduk untuk memilih tinggal di rumah susun atau menerima ganti rugi. Dari Jakarta, Sunu Prabowo Baskoro, Adimas Raditya, Kantor Berita Antara, mewartakan. Terima kasih.